Kerasnya belum, cari healingnya luar biasa. Ini kan agak ekstrim nih ya. Kalau zaman dulu, kita generasi 90-80an, kayak naik motor, hujan-hujanan, kita lewatin, pulang ya, balik ke keluarga kecil, kita gak ada internet, semuanya kita lewatin dengan, tanda kutip, sederhana lah. Pulang ke rumah, cerita, kalau tadi hujan, tadi aku jatuh dari motor, sekarang, boro-boro jatuh dari motor, diomelin bos kan update. Ya kan, dipanggil HRD karena telat, update gitu loh. Bilang HRD-nya kasar atau apa. Jawab ya, gue mau kaya. Definisi kaya itu apa? Menarik. Kaya seperti apa yang lu mau? Betul. Oh, seperti Bill Gates? Ya gak mungkin. Manusia ya, kita lahir sebagai manusia, kita punya tiga musuh utama kan, yaitu ketidaktahuan, keserakahan, dan kebencian. Ketidaktahuan, keserakahan, dan kebencian. Jadi kadang karena kita tidak tahu mana baik dan benar, kadang kita ngikutin arus, arus dunia, arus dunia ngarahin kita kemana. Oh, sekarang semua orang berusaha menjadi influencer nih, gue punya muka yang gak jelek-jelek amat lah, kayaknya gue bisa nih. Karena ketidaktahuan itu mereka mengikuti arus. Jadi sekarang semua orang berharap untuk bisa bekerja di dunia entertainment atau di dunia hiburan lah ya, dunia influencer lah ya. Seperti itu. Lalu ada rasa keserakahan, gitu. Keserakahan itu berarti bisa jadi juga kita generalisir sebagai ketika melihat Instagram orang atau story orang, dia merasa, aku juga pengen begitu. Makan di five star hotel, gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Kan Instagram itu tidak pernah isinya yang dijadikan, kan? Selamat datang. Tapi hitungannya beliau merupakan seorang praktisi dharma. Versinya saya pribadi. Tapi buat teman-teman di luar beliau ini jadi guru, jadi sahabat, jadi apa, itu kita gak tahu. Karena kalau ditanya, Bapak ini bisa banyak hal ternyata. Mau jadi apa aja bisa. Sok tahu, sok tahu lah. Sok tahu, sok tahu ya. Tapi banyak benernya ya. Yang repot kalau dia udah nanya balik ya, itu udah mulai pusing tuh kayaknya. Hari ini yang mau dibahas mungkin bareng sama kita biar gak kepleset ya. Aku panggilnya Kobule kali ya. Kalau Ngo Hendra takutnya kepleset. Bareng sama Kobule adalah kita ngobrolin happiness. Karena menurutku Kobule itu orang yang proper untuk cerita happiness tuh kayak gimana sih sebenarnya bentuknya. Karena versinya, tanda kutip, boy yang sekarang adalah orang yang ketemu Kobule 10-11 tahun yang lalu ketika ngeliat apa ya. Sebuah happiness itu sebuah complicated issue gitu loh. Wah runyam lah, benang pusut lah, segala macem. Ternyata tidak semenyeramkan itu. Ternyata bisa diobservasi. Ternyata bisa diturunkan lah dasar-dasarnya kenapa orang bisa happiness. Pertanyaan pertama, apa sih kok happiness? Oke, saya coba jawabnya berdasarkan sudut pandang saya aja ya. Boleh. Kalau nanti kesannya kan memburui ya. Ataupun dari background saya sebagai praktisi buddhislah ya. Nah, praktisi buddhislah. Jadi, kalau kita menganggap kebahagiaan itu adalah, kalau dalam secara sederhananya itu sebenarnya adalah rasa cukup. Rasa cukup? Iya, karena selama kita tidak punya standar rasa cukup, kita seakan-akan tidak pernah bahagia. Oke. Karena kita merasa, oh belum dicapai. Oke. Jadi kayak, saya akan bahagia kalau saya sudah berhasil nabung dan berangkat ke Korea. Oke. Nah, jadi orang menganggap bahwa kebahagiaan saya ada di masa depan itu, di Korea itu. Oke. Di mobil yang saya dapetin, di jabatan yang saya inginkan, seperti itu. Jadi, seakan-akan merasa bahwa saat ini saya sedang berjuang mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu jauh di depan. Oke, tapi kalau misalnya dibilang kayak gitu, boleh nggak sih orang? Berarti orang yang mau bahagia itu kasimistik dong, merasa dirinya cukup dan nggak ada lagi yang dikejar. Nah, kalau orang bilang kayak gitu gimana? Karena harus begitu. Karena harus begitu. Karena kalau dikatakan bahwa, jadi makanya definisi bahagia ini apa dulu nih? Jadi karena orang mengatakan, kalau bahagia itu adalah pencapaian duniawi, ya kita mungkin bisa sebutnya dalam bentuk angka ya. KPI, dalam bentuk KPI, nilai uang, nilai tabungan, jumlah properti, jumlah harta, segala macam. Tapi kan saya pikir bahagia yang sebenarnya itu kan maksudnya bahagia secara batin harusnya. Terus balance ini gimana? Ketika ada sebuah moment of truth, dimana misalnya, contoh dulu saya 10 tahun yang lalu, dengan kondisi keluarga yang cukup sulit, kejar bahagianya pengen, kejar dunianya kebutuhan pasti. Terus, how to balance it? Buat orang yang masing-masing lagi ngejar dunia di luar sana. Kalau saya suka bilangnya adalah bahwa balance itu agak sulit gitu ya. Susah ya? Susah, susah dalam artian bahwa kita harus mencapai sebuah titik tertentu agar balance itu bisa muncul. Oke. Jadi kesannya kayak kalau zaman dulu kita beri bahasa sekolah mengatakan bersakit-sakit tahu lu, bersenang-senang kemudian gitu loh, seperti itu. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau ada parameternya dulu nih, kita ngomong dulu parameternya apa. Jangan udah capai di situ, ternyata bukan ya. Betul. Jadi kita mengatakan nih, kalau bahagia saya itu adalah sebuah titik X di dalam kehidupan, seperti itu. Kita bisa enggak ketika sudah mencapai titik X itu dan kita merasa cukup? Kadang kan setelah merasa titik X ini, eh, gue mau ah mencapai titik Y gitu loh. Oke. Atau gue mau ah mencapai titik Z. Enggak ada salahnya. Saya tidak mengatakan bahwa, wah berarti kita habis ini setelah selesai, ya selesai dong begitu. Bukan, bukan begitu. Tapi adalah bahwa ketika kita struggle untuk mencapai titik X gitu, lalu ketika kita mencapai, mau dari titik X ini mau mencapai titik Y, struggle-nya kita itu berbeda. Dan apakah kita mau mengulang lagi dan melupakan si kebahagiaan X ini? I see. Kalau mungkin orang sekarang bilang, milestone-nya X dulu gitu ya. Betul. Atau jadi sebuah rest area. Perjalanannya masih panjang, tapi kita bisa istirahat dulu dengan tenang di sana, hidup dengan damai, merasa berkecukupan di titik X dulu nih. Sebelum kita going straight ke Y lanjutannya. Karena, kalau enggak begitu caranya, nanti ketika kamu mencapai titik X itu, disitupun kamu stress gitu loh, dan kamu restless. Aku udah capai nih, kayak orang dulu MLM kan, gue udah capai nih level ini. Lalu dia, bosnya selalu dorong, kamu harusnya lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Padahal bisa jadi itu tidak perlu juga. Betul. Nah, jadi kan seperti boy suka mengatakan di podcast kalian kan adalah bahwa ada orang yang petani, petani bisa makan sehari tiga kali, keluarga bisa sekolah, dia happy-happy aja. Dia happy-happy aja, betul. Dia enggak perlu digoda-godain dengan, bapak harusnya punya mobil dong. Iya, betul. Atau tukang cilok, bapak, mungkin franchise dong, ciloknya biar seribu berubah, gitu. Betul. Jadi, untuk orang yang memang punya tendensi, dia ambisius ya. Memang demen kerja. Oke. Ya, kita enggak salahin dia untuk punya sepuluh franchise, enggak masalah. Asal kamu memang mau kerjain dan enjoy. Orang-orang seperti itu enggak orang-orang yang enjoy ketemu orang, ngobrol, cari relasi, cari koneksi. Tapi untuk orang-orang yang introvert, untuk orang yang, udahlah lah gue cukup aja punya satu warung, I see. Ya, kenapa dia, kenapa kita harus dorong dia untuk, lu pinjam dong ke bank, buka cabang kedua, buka cabang ketiga. Belum tentu itu tujuan dasar hidupnya. Betul. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, kan generasi sekarang nih, kita enggak bisa ngomong bahwa dia tuh sudah kerja keras atau belum. Yang jadi masalah adalah kerja kerasnya belum, cari healingnya luar biasa. Nah, ini kan agak ekstrim nih ya. Kalau zaman dulu, kita generasi 90-80-an, kayak naik motor, hujan-hujanan, kita lewatin pulang ya, balik ke keluarga kecil, kita enggak ada internet, semuanya kita lewatin dengan, tanda kutip sederhana lah, pulang ke rumah, cerita, kalau oh tadi hujan, tadi aku jatuh dari motor, sekarang boro-boro jatuh dari motor. Motor diomelin bos kan update, ya kan? Dipanggil HRD karena telat, update, gitu loh. Bilang HRD-nya kasar atau apa, di posisi seperti itu. Jadi kan, standar orang kerja kerasnya juga bukannya jadi semu ya, kok ya? Atau gimana sih caranya kalau misalnya versinya kok boleh, lu tuh udah kerja kelas kalau lu udah ngerasa ini. Karena aja jadi ambigo gitu loh. Gue udah kerja keras, padahal yang dikerjain sama dia ya kerjaan pada umumnya, dan belum tentu di titik itu, tapi ketika dia merasa, wah kan banyak ya ADHD lah, ada bipolar issue lah, ada mental issue lah, padahal zamannya kita, kalau misalnya sekarang udah ada kayak gitu, mungkin semua generasi kita udah gila kali hitungannya. Karena lebih ekstrim gitu loh. Positioning gimana? Kalau bilang, oh gue udah kerja keras, tapi di titik ini apakah dia sudah kerja keras atau bukan? Mereka mungkin juga bingung, apakah gue udah kerja keras, apakah gue layak menikmati. Tanda kutip, healing-hilingan gue nonton call play atau apa. Beda ya kalau kita ngomong, ketika kalian beli tiket call play, itu di bawah dari 3 atau 2 persen dari equity kalian. Nah itu udah merem deh ya. Tapi kalau orang yang nonton call play sengaja nyimpen untuk healingnya dia, nyimpen 6 bulan, 7 bulan, sedangkan, ya gitu lah kondisinya kita. How to, apa ya, mereka tahu, lu tuh udah kerja keras belum sih? Hmm, nah kalau begitu menjawabnya mungkin, kan sekarang kita punya ada beda generasi kan ya. Zaman dulu kita sekolah, kita mana tahu sih kita baby boomer, millennial, genga, strawberry, dan segala macam itu ya. Sekarang kan mulai dikotak-kotakin nih. Betul. Saya aja setelah mendengar istilah ini, saya baru nanya lagi, saya lahir tahun berapa, lalu saya masuk kategori mana, gitu kan, seperti itu. Jadi, tentunya karena beda generasi seperti ini, kita nge-push, kita melihat di bawahan dan segala macam, tentu dengan a different light, gitu kan ya, bahwa, kok kamu nggak se-resilien atau se-hardworking generasi saya ya. Sebelumnya, betul. Kok generasi, generasi kalian tuh lebih, tadi bilang apa, lebih lembek, lebih manja, dan segala macam, is it true, gitu maksudnya. Apakah, apakah mereka tidak sebegitu buruknya kah? Menurut saya sih, enggak. Oke. Dalam artinya bahwa, ya, mereka lahir di sebuah kondisi di mana, kalau zaman dulu lu tadi bilang bahwa, oh kita lahir di keluarga, begini keluarga kita menge-push kita untuk bekerja keras, mati mati mati, lu kalau udah kerja satu, ya lu pertahanin lu, enak aja kayak kutu loncat, gitu misalnya lu. Emang kita cari kerja gampang, segala macam. Betul. Kayak gitu. Lalu kita berada di sebuah generasi di mana, misalnya lu, lu, lu sudah, boy kan sudah, apa namanya, misalnya, dulu kerja keras, sekarang kamu sudah lebih baik, misalnya. Lalu, apakah kamu mau menerapkan kekerasan orang tua kamu ke anak kamu? Pasti jawabannya enggak, kan? Iya lagi. Hah? Iya lagi. A itu masih menganut the Asian Tiger Dead, ya. Aku hantem itu masih menarik buat saya, di keluarga saya. Oke, berarti kan. Jadi, selain meningkatkan kolagen di pipi anak-anak saya, biar agak lebih lucu dilihat orang lain, tapi kayaknya it's work on us, gitu. Enggak bisa kan, oh naik tangga, gitu. Oh, jangan ya, nanti kalau misalnya naik tangga ada gravitasi, gravitasi itu menarik kamu ke bawah, nanti kamu jatuh, gitu. You fall, you die, ya. Lebih mudah gitu diterapin. Oh, iya. Saya masih terapin itu. Kayak anak burung yang lu mau terbang, ya jatuhin aja. Lempar dia. Tapi kan sekarang. Ada beberapa orang, betul. Yang malah memilih untuk menjadi lebih slow, lebih, apa ya, lebih memaklumi mereka. Parentingnya mungkin lebih jalan, ya. Betul. Jadi, parenting yang seakan-akan dulu hidup gue susah, gue nggak mau anak gue susah. Nah, jadi semua anak sekarang semua pegang iPad, pegang handphone, ya. Nggak bisa dimarahin, dimarahin nangis. Jadi, sekarang saya justru banyak dapet info itu kalau orang-orang bilang, kok anak sekarang itu udah nggak bisa digituin kok. Iya. Jadi, kalau dia lagi tantrum, gitu ya, kita tuh nggak boleh marah-marahin dia. Justru kita harus gini-gini. Ini dia gue bilang, waduh, beda banget, ya. Iya, iya. Sama di podcastku juga, gitu. Karena dulu kan, kita, we know nothing. We know nothing. Nggak ada internet, ya kan. Nggak ada apa. Jadi, pengetahuan nggak ada. Betul. Sekarang kita dibanjiri dengan informasi. Betul. Mana yang kita nggak tahu benar ataupun salah. Mana yang benar dan mana yang salah udah bingung. Yes. Satu mengatakan, anak lu jangan diginiin. Satu mengatakan, anak lu boleh diginiin. Satu mengatakan, aduh, pusing nggak ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Tapi apa sih, kita sepakat SKM itu bukan susu, ya. Susu kental manis itu tidak ada susunya. Itu sepakat. Iya, iya. Salah branding itu. Kayak kecap juga bukan dari kedelai, kan. Ekstraknya sebenarnya gula juga, kan. Serius. Look. Kecap itu kan water, sugar, baru kan ekstrak soy. Serius? Astaga, ya ampun. Lihatlah, melongo juga dia, kan. Kecap itu baca deh di in China, ada water, sugar. Jadi, kecap itu dasarnya adalah sebuah sirup sebenarnya. Yang dikasih ekstrak bahwa ini apa gitu. Jadi, nggak ada beda dengan antar kecap manis atau maple syrup, ya? Iya, nggak ada. Tapi, karena dia gurih dan asin, dia disederhanakan menjadi sebuah kecap. It's not minyak-minyak. It's not a sausage, kan, kalau bahasanya, kan. Bukan sauce atau bukan apa. Bukan kecap, ini tanda kutip, ya. Kan, kalau di luar negeri, saus tomat. Beneran tomat, ya. Air, ekstrak tomat, baru apa, pemanis, apa, segala macam. Kalau kita kecap, tanda kutip kecap kacang kedelai, akhir, pemanis, baru ekstraknya mungkin di bawah. Ya ampun. It's okay. Kita nikmati juga. Iya, sih. Enak, sih. Iya, oke. Jadi, balik lagi, ya. Pertanyaan kamu itu adalah bahwa... Kapan dia tahu kerja keras? Nah, ketika dia merasa ketika dia kerja keras itu adalah, yaudah, dia mengerjakan pekerjaan dia aja. Aku pikir sekarang karena dengan banyaknya hashtag-hashtag di dunia, itu tentang YOLO, YOLO, YOLO once, kayak gitu-gitu, ya. Atau dengan, apa namanya, mereka menganggap hidup itu ya... As precious as that? Ya, slow aja. Oh, slow aja malah. Slow aja menurut gue, mah. Yang penting kamu kerja, dapet gaji, ya, kalau nggak suka dengan kerjaannya, ya lu pindah, gitu loh. Kan, you always live once, right? Jadi, daripada dengan generasi kita sekarang yang, walaupun kita sudah punya duit, misalnya, tapi tiba-tiba menghabiskan 34 juta tabungan lu untuk cuma pergi ke Korea 2 minggu, atau pergi ke Jepang 2 minggu, rasanya masih sayang, gitu loh. Tergantung motivasinya lah, ya. Tergantung motivasinya lah, ya. Lu mau apa, gitu. Terusnya, bagi gue sendiri, gue sih begitu. Ayo sih. Tapi kalau saya bilang istri yang minta, sih, saya udah nggak bisa... Nah, betul. Itu kan, itu faktor lain. Itu faktor lain, ya. Faktor keluarga, ya. Suami-suami kita sepakat dulu. Ya, faktor anak, yang mana anak kan perlu diajak jalan-jalan. Bukan kita yang mau. Anaknya butuh. Bukan ya, Pak? Bukan. Ya, seperti itu. Jadi, definisi kerja kerasnya bagi mereka itu tentu akan beda banget sama kita. Karena behavior-nya dari rumah juga sudah dibedakan. Iya. Kalau kita kan, kita dulu kerja keras itu. Kalau di kantor, kita maka, Wih, kalau ada kerjaan lain yang baru, gue mau belajar sini tuh gue yang kerjain. Karena kita mau nih, show off ke bos. I can perform better. Tapi kalau generasi sekarang kan, ya selama gue udah kerjain kerjaan gue, gue terima gaji, yaudah, ngapain lagi gue pusingin orang lain. Belum lagi diinfluence orang lain, jangan kerjain kerjaan orang lain. Karena bos itu belum tentu sayang kamu. Cuma sayang tenagamu gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu. I see. Berarti bukan karena orangnya tidak tahu standar kerja keras itu apa, tapi ekosistemnya, baik dari internet, dari rumah, atau parenting-nya, udah membuat dia menjadi sedikit lebih lunak ke dasarnya. Betul. Dan kata-kata seperti, you can be whatever you wanna be. Oh, itu keren banget. Iya, Pak. Nah, anak-anak sekarang ini menjadi, pilihannya banyak banget. Sepakar. Saking banyak ya, bingung. Sampai nggak bisa milih. Bingung. I see. Bingung nih. Nah, ketika mereka sudah bingung, ya mau apa dong? Kalau zaman dulu, kita kan, ya kita mau turunin apa sih dari orang tua kita? Selain kejujuran, disiplin diri, tidak berakil dari orang lain, tidak ada pabrik, tidak ada toko, kayak gitu-gitu kan. Kita diwariskan hanya, nilai-nilai yang diwariskan. Nilai-nilai. Value yang diwariskan. Value. 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 Kita berjuang sendiri jadinya kan ya. Betul. Tapi kalau sekarang dengan generasi sekarang, papam-pamanya punya perusahaan, punya bisnis yang bisa dituruhin ke anaknya. Anaknya cuma, oh yang penting gue jurusan ekonomi, nanti gue akan turunin perusahaan bapak gue. I see. Bisa lah kayak gitu. Nah, saya nggak tahu. Struggle-nya anak-anak sekarang itu adalah, menurut saya adalah informasi yang terlalu banyak. Oke. Informasi yang terlalu banyak, mereka dia overwhelmed with information. Oke. Sampai seakan-akan mereka bingung. Hmm. Gitu loh. Mereka mau jadi apa? Wah, too many options. Sekarang semua orang pengen jadi YouTuber, semua orang pengen jadi influencer, semua orang pengen jadi gamer. Iya kan ya. Jadi ada anak sekolah yang mengatakan, atau bahkan, aku mau jadi seperti Andrew Tate. Oke. Oke. Bodi gede, segala macam ya. Iya. Dia bilang, ngapain aku sekolah tinggi-tinggi? Si Andrew Tate aja nggak sekolah tinggi-tinggi, kaya raya, dan segala macam. Wow. Gue bilang, ada anak sekarang itu bisa mengambil perspektif seperti itu. Resumenya itu yang menarik ya? Iya. Ya itu yang lu bilang tadi kan, bahwa bagaimana flexing di dunia medsos itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang udah nggak nonton TV. Sepakat. Anak-anak sekarang sudah tidak peduli dengan pengembangan diri. Sepakat. Tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah adalah, siapa yang beli mobil, siapa yang happy. Ini saya masih nggak ngerti tuh. Nah, happy point-nya tuh dari mana? Eh, si ini beli mobil. Kita yang nonton, kita yang senyum. Lah kan dia yang beli mobil. Kan kita yang nonton. Kenapa lu yang happy? Itu di observasi sama saya, ini yang salah internetnya, apa yang salah psikologis orang? Aneh loh itu. Ya, yang pasti kan yang salah, ya, psikologis dari kita ya. Pribadinya ya? Dari pribadi kita kan. Karena sekarang dengan yang lu tadi bilang, algoritma itu kan, berarti kan sebenarnya, Bubble-nya didorong terus. Bubble kita didorong terus. Kita nggak bisa keluar dari bubble itu setengah mati. Susah. Susah banget. Nggak bisa kita keluar dari bubble. Jadi kalau mau ngeliat Instagram itu se-extreme apa, liat Instagramnya pikiran si Boy, ketika gue ngerosting tiga pasangan calon, dan itu semua bubble-nya dimasukin. Bubble-nya itu nggak. Jadi ketika kita disajin ini, yang ngerosting nomor tiga tuh pasti masuk ke bubble satu. Yang kedua tuh pasti masuk ke bubble satu tiga. Wah, itu ekstreme sekali. Dan saya mohon maaf kalau memang menyinggung, tapi itu saya nge-trial gimana, how the bubbles work gitu doang sih. Tapi menarik. Ada yang support ya karena memang bubble-nya, tapi nggak ada yang bisa loncat gitu loh. Jadi ketika orang ngeliat nomor satu, nggak ada yang ngeliat kebaikannya. Karena dia di bubble nomor dua. Ah, iya, 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 paham. Tapi apakah itu menjadi sebuah kesalahan? Nah, makanya kan kita konten consumer kan. Platformnya dimilikin sama mereka gitu loh. Itu yang jadi, oh my gosh, menyeramkan sih. Jadi sebuah masalah baru lah. Oke, berarti karena kalau balik lagi kita ke arah dia, standarnya nggak ada kerja keras, karena si ekosistemnya tidak menyiapkan dia dengan baik sampai dia berpikir dia sudah kerja keras atau belum. Iya, jadi saya pikir semua orang, if you have a passion that you want to follow, dia pasti kerja keras. Nggak mungkin nggak dong. Oke. Karena you want something gitu. I see. Jadi, saya suka sebuah istilah itu mengatakan sukses itu, apa, kerja keras itu adalah penderitaan yang mau kamu tanggung. Oke. Dia adalah penderitaan yang mau kamu tanggung. Misalnya gini, kita siap untuk menderita demi sukses itu. Orang yang, gini, kenapa gue nggak suka nge-gym atau weight training? Karena bagi gue painful. Oke. Gue nggak suka yoga. Oke. Bagi gue painful gerakan warrior satu, warrior dua, warrior tiga. Tapi ada orang yang doyang. Doyang. Demen. Ada orang yang nge-gym mau seminggu tiga kali. Atau setiap hari. Bagi dia painful ketika ngangkat itu, bagi dia bukan pain. Bagi gue. Part of journey. Iya. Bagi gue pain. Tapi bagi dia, itu adalah pain yang dia bisa tahan karena dia tahu ujungnya dia akan jadi bug. Dia akan bulky. Kayak gitu. Sedangkan bagi gue, gue nggak ngincer bulky-nya. Gue ngincer kurus, flat tummy lah minimal, perutnya nggak gendut. Jadi bagi gue, oh gue mencari arah yang lain, itu olahraga bisa lari. Tapi ketika gue lari tiga jam, orang shock. Hah? Lu lari tiga jam non-stop. Iya, tiga jam non-stop. Wah, gue nggak sanggup dah. Tapi yang ngomong ini adalah orang yang sanggup nge-gym, sejam, ngangkat beratnya berat-beratan yang gue bilang, gue juga nggak sanggup kerjaan lu. Oke. Jadi, penderitaan yang bisa kita tahu misalnya, sederhana, kita ngobrol gini podcast. Lu bagi lu nyaman ngobrol di podcast, gue juga nggak ada masalah. Tapi misalnya suruh Adele duduk di sini, ngobrol sejam. Dia mungkin agak, atau orang-orang yang nggak biasa lah di depan umum. Pasti bagi dia menderita banget kan. Seperti itu. Agak stres ya. Agak stres. Nah. Jadi, menurut saya, misalnya kalau si Adele kerjaannya adalah bikin konten misalnya, lalu konten, lalu gue memaksakan diri gue akan, oh, itu adalah high paying job. Gue mau ikutan juga. Tapi itu bukan sesuatu yang gue mau. Rasakan penderitaannya gitu. Bagi gue itu, ngeri banget. Gue nggak mau kerjain itulah. Jangan-jangan tujuan orang lain bukan tujuan kita ya. Betul. Dan kita gimana caranya cari jalannya kita sendiri dengan metode kita juga ya. Betul. Observasi berarti ya? Harus. Jadi sekarang, boy, kita dulu waktu kecil itu kita tidak punya pilihan dalam hal jurusan kuliah. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang penting lu bisa sekolah aja. Iya. Lalu ketika kuliah, kita perlu cerahkan, yaudahlah yang paling baik, yang mana sih, yang kira-kira. Itu kan kita dulu. Tapi sekarang, anak-anak sekarang itu kan dari A sampai Z, Z aja nggak cukup pilihannya. A, B, B, C, C, D. Jaman dulu tidak ada job desk yang namanya influencer. Tidak ada job desk yang namanya ini itu dan segala macam. Sekarang itu open gitu. I see. Jadi, mereka punya banyak sekali opsi. Ya, kita sebagai generasi sebelumnya itu sebagai orang tua mungkin harusnya adalah memperkenalkan mereka dengan opsi-opsi itu dan harus siap menerima bahwa, oh, anak saya mau jadi influencer. Oh, anak saya mau jadi profesional gamer. Gitu loh. Oh, anak saya mau jadi e-sport player. Bisa laca gitu ya. E-sport. Iya kan? Ya, memang harus diterima karena itu make money. Iya. Tapi sepakatnya bukan itu yang ada di knowledge orang tuanya. Jadi masalah. Nah, jadi kan orang tuanya sendiri juga harus selalu berkembang dan cepat belajar. Kau nggak, kamu akan stress. Kau akan stress. Padahal anaknya misalnya, anaknya berbakat banget main game. Mau ikut kompetisi menang melulu. Tapi orang tua masih menganggap si anak itu sebagai hobi doang. Sedangkan si anak mau menganggap itu sebagai penghidupan dia. Dalur karir ya? Saya kalau murid-murid sekolah saya, mereka nge-follow youtuber-youtuber main game loh. Youtuber-youtuber Minecraft gitu-gitu. Itu followernya jutaan loh. Dan si anak itu mainnya di kamar rumah, di kamar di rumahnya dan menghasilkan duit berjuta-juta kan. Iya, iya. Ya semua orang jadi apa yang begitu? Tapi masalahnya ketika orang tua disodorkan seperti itu. Is it a true money or no? Nah, itu. Nggak paham loh. Iya. Kita juga nggak paham. Gimana cara mekanismenya ya? Buat kita juga nge-tutur si anaknya ya? Menarik ya. Kalau misalnya secara metodologi deh, ada seorang anak SMA atau kuliah yang kuliah juga menuju kerja pengen menge-observe dirinya. Kan kadang-kadang yang kita bukannya nggak bisa kenalin bukan orang lain ya. Pribadi kita sendiri kita kadang-kadang nggak kenal nih. Kita kadang-kadang juga bias mana passion, mana willingness, mana cuma sekedar happy aja tapi masih bisa dibilang passion, tapi pas ketemu suffer bilang kayaknya ini bukan passion. Gue juga ada kan. Nah how to observe ketika kita ngomong ke ya kita kan terbiasa ya ketika gitu jaman dulu better you observe yourself gitu loh untuk kalian bisa ngobrol sama badan kalian atau diri kalian sendiri ya kalian maunya apa gitu loh. kalau ketika kita mengatakan bahwa kita maunya apa itu memang harus self-talk ke dalam diri sendiri ya harus bertanya. Untuk orang yang nggak biasa untuk orang yang nggak biasa berarti dia harus mengidentifikasi yang tadi saya bilang what is the suffering that you can stand gitu. What is the suffering oke berarti menarik berarti dia harus tahu pain-nya dulu yang dia siap hadapin. Yes. contoh kalau gue guru gue dari sisi guru matematika misalnya. Jadi ketika ada soal yang sulit gue tuh bisa tuh duduk mikirin 2 jam and you enjoy it. Iya. Dan gue penasaran gitu loh. Kerjain, kerjain coba lagi nggak bisa coba lagi nggak bisa coba lagi nonton Youtube dan segala macem. Gitu loh. Bisa tidur jam 12 jam 1 karena ngerjain soal itu doang. Karena penasaran dengan soal ini gimana caranya. Ini agak romepelin versi tua ya dikit ya. Tunggu bapak nggak main Youtube sebelumnya. Jadi apa namanya ya ya begitu ada rasa penasaran gitu loh. Tapi nggak bisa hal yang kita mau achieve itu tanpa suffer ya berarti. Obrolannya Harusnya nggak bisa karena bagi orang yang untuk mencapai tujuan ya bagi dia nggak suffer dong. I see. Orang yang mau jadi gamer tidur jam 2 jam 3 jam 4 bikin konten atau main game demi mendapatkan viewer atau apa. Bagi orang tuanya mengatakan wah lu nggak sehat. tidur jam 2 jam 3 jam 4 bagi anaknya biasa-biasa aja. Tapi yang jadi masalah kan dibaliknya ketika kondisi itu kejadian kita akan bilang ke anaknya when you can rate the money atau when you commit kan walaupun dia main game kadang-kadang bisa jadi bukan konten. It's just about their happiness nih kategori yang C yang versinya gue. Kita juga kadang-kadang belum bisa tahu si anak ini memang main game untuk happy-nya atau he enjoy it until being a professional or not gitu loh. Tapi kan kita tidak pernah tahu dia suatu hari akan jadi profesional apa nggak kan? Makanya anak-anak sekarang semua dilahirin biola dilahirin piano dilahirin berenang dilahirin kumon dilahirin sakamoto dilahirin lukis dilahirin catur matematika berenang sampai Z semoga suatu hari nanti dia menemukan menemukannya kalau zaman dulu kita ya kalau pilihannya kalau nggak ekonomi ya teknik jaman dulu kalau sekarang teknik ya gitu-gitulah ya sekarang semua orang maunya ke apa namanya istilahnya DKV gitu-gitu ya DKV Dekavy Graphics betul IC menarik menarik berarti ketika orang mau commit sebelum dia going one step ahead berarti gue mau di posisi apa yang gue rela berkorban waktu tenaga dan pikiran gue disini pasti karena nggak bisa karena anak-anak zaman sekarang ini kalau mereka tidak menemukan passionnya mereka mereka nggak akan mau jalan beda dengan dulu kita gitu contohnya gue sendiri deh gue SMA Negeri satu Tangerang misalnya ketika mau kuliah itu pilih jurusan aja gue telepon uncle gue dulu uncle ini jurusan yang kira-kira setelah lulus kerja yang kerja setelah lulus yang kerjaan yang gampang apa ya oh ya lu pilih IT aja sekarang kenapa saya pilih IT walaupun ketika itu UI pilihan pertama paling sulit dimasukin itu fakultas kedokteran gue nggak tahan darah jadi gue pikir wah gue kalau ke dokteran lihat darah kaki gue lemes pingsan pula ya berarti nggak bisa pergi ke pasar ya betul ya pergi ke pasar lalu pilihannya kedua ilmu komputer baru industri waktu itu jadi mikir oke lah gue coba masuk ilmu komputer padahal gue nggak gue nggak tahu gue akan demen komputer atau nggak tapi minimal referensi orang tersebut tanpa kita lakukan karena kita trust sama dia ya kita jalanin betul nah lalu ketika jalanin selama 4 tahun kuliah di UI Facilcom kan lalu setelah lulus gue jadi guru matematikas kan oke karena gue eskom sarjana ilmu komputer i see semua orang bertanya ketika lagi imlek kan AI lu nanya Hendra kamu nggak mau balik ke kerjaan jurusan IT kan jurusan lu itu karena selama 4 tahun karena selama 4 tahun gue menemukan bahwa gue nggak passion dengan decoding duduk seharian di komputer ngedit nge-debug program kan cari mana yang error bagi gue stress but it's okay untuk ketika ngejalanin kuliah itu sebagai bentuk tanggung jawabnya betul tapi gue tahan saat kuliah untuk menyelesaikan itu nah ini ada poin namanya resilience untuk melakukan sesuatu yang lu nggak demen menurut gue ini yang anak-anak sarang mungkin agak kurang gue juga udah denger resilience bukan nggak ada meaningnya apa? bahasa Indonesia ya? resilience itu ya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lu nggak demen tapi lu tetap lakuin aja dengan motivasi apapun? ya misalnya contoh ya kerjaan dari bos lu lu nggak demen tapi lu tetap selesain lu kan nggak ngambek dan update lu kan nggak curhat timetsos ya kan kita yaudah kita terima aja lu kerjaan dari bos lu nggak menyenangkan yaudah tapi ya dia bos gue itu yang gue juga nggak denger sih untuk bisa resilience tapi versinya di internet gue nggak pernah denger jadi resilience ini yang gue pikir sekarang bukannya bilang kurang lah ya tapi yang dulu kita merasa itu harus wajib punya sekarang seakan-akan ya itu ya adek bagus nggak yaudah gue nggak mau ngejudge bahwa mengatakan oh generasi sekarang nggak ada bukan nggak ada menurut gue mungkin sedikit kali ya they have too many options kenapa harus resilience kalau kita bisa ke option lainnya? betul ketika zaman kita sekarang ya lu nggak ada opsi lu mau pindah lu mau pindah kemana? kalau zaman dulu kita berpikir ada kalau gue sudah kuliahnya ini ya gue akan bekerja di bidang ini locker juga dari koran iya sulit untuk mengatakan kita bisa seenaknya pindah karena zaman dulu kalau belajar sesuatu ya kita belajar tergantung dari buku dan kampus sekarang misalnya nih tiba-tiba boy bilang gue mau jadi chef ah lu kan nggak perlu kuliah lagi lu belajar aja dari youtube lu cobain sendiri barangnya lu beli di toppad lu mau beli barangnya lu bingung beli apa lu tinggal cari juga di youtube untuk lihat reviewnya orang-orang tentang barang itu lu nggak perlu ke toko dan pelang-pelang jadi sekarang kita semua disajikan dengan berbagai opsion bahwa tiba-tiba gue sekarang bisa jadi chef ya bisa aja contoh ingat di youtuber itu ada satu orang dia tukang dulu jual pompa air tukang pompa air? pompa air jadi dulu dia bikin kontennya dia jualan pompa air wah di latar belakangnya pompa air nah terus tiba-tiba dia berubah jadi chef oke jadi mulai saat itu dia konten-kontennya adalah cara bikin ikan goreng asam manis cara memilih santan beli santan kelapa di pasar yang supaya nggak gampang basi gitu-gitu dan kontennya banyak dan dia bisa hidup dari situ bapak bisa kena ya konten begitu udah mulai bapak-bapak sekali ya kontennya karena kalau gue ya kalau gue kan random maksudnya dalam artian gue gue demen banyak hal maksudnya secara algoritma bapak yang bikin youtube pusing ya sebenarnya agak loncat ya youtube pusing banget ya youtube kalau sama gue pusing banget ini bubble ini masuk iya ini iya itu iya gitu loh udah bener banget gue kalau lagi cari soal matematika yang sulit ya keluar tuh soal matematika semua tuh terus tiba-tiba gue pompa air di rumah rusak gue mau benerin sendiri youtube gue pompa air semua iya 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 kenik gimana karanya kunci inggris bener terus nanti ketika mobil error gimana cara ganti mobil sepatpat sendiri wah isinya begitu semua nah belakang kanan politik kan iya 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 ya seperti itu kalau bagi gue gue akan selalu ya belajar terus aja berarti sebenarnya ketika si orang tersebut atau youtuber tersebut mau jadi chef kita juga gak tau itu ikan keberapa yang digoreng sama dia dan berhasil ya betul sebenarnya ya tapi harus ada suffer moment yang emang kita commit oke walaupun gue mau pindah gue harus suffer suffernya gue ini ya observe trial and error sampai gue terbaik di bidangnya betul dan apakah itu adalah the end of the line menurut gue ya gak juga gak juga kita bisa pindah kok ya kenapa gak ya kenapa enggak gitu misalnya lu dulu misalnya pekerja kantoran sekarang tiba-tiba oh ingin sesuatu bisa kita lakukan yang influencer youtuber dan segala macem itu sesuatu yang lu bisa lakukan di rumah di kantor sendiri lu lakukan sendiri pun gak masalah gitu loh semua orang bisa melakukan ini sekarang ya gak ya apalagi sekarang dengan instagram semua orang menjual dirinya sendiri ya gak semoga suatu hari gue bisa di endorse gitu kan ya tapi ya gue tertarik dengan kata-kata lu yang mengatakan ya saat ini itu bubble nah bubble-nya ini menurut gue gue takutnya suatu hari dia pecah ya at the end of the day at the end of the day karena bubble ini menurut gue saat ini dia terlalu fake ya untuk capres pun gitu pecahnya adalah ketika ada entah jiwa yang tumbang karena ada bubble yang terlalu ekstrim itu juga bagian dari pecahnya bubble yang bikin kita turut bersedih ya sebenarnya karena sebenarnya orang-orang ini bisa saja tanpa informasi itu ya bisa zen lah bisa damai lah tapi karena ada bubble itu jadi ada kemarahan yang timbul ada emosi yang ditingkatkan padahal tanpa dia ngeliat internet kayak dia bertetangga masih dengan baik tapi karena bubble-nya yang rumah A lihat apa rumah B lihat apa tontonan yang beda ketemu di tengah bisa pukul-pukulan bakuhan sama tadi kan lu bilang misalnya kayak ada orang-orang yang menyarankan 7 poin bagaimana caranya bahagia segala-segala lu perhatiin gak sih kadang-kadang salah satunya itu adalah uninstall di instagram tapi dia jadi influencer untuk ngomongin itu ya iya kan karena uninstall instagram tiktok dan segala twitter dan segala macem lah ya kesannya kayak sosial media itu kayak apa sih sekarang generasi sekarang itu kalau kita ke toilet aja kita bawa hp iya 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 ya event pun kita ke WC pun saya juga baca-baca sih iya betul kan jadi kayak kita merasa we need to do something else other than duduk di toilet gitu loh bahkan ini kalau mandi pun ada orang yang mandi mungkin sambil nonton youtube misalnya kayak gitu aduh gitu ya kayak sekarang ya nah itu kita gak bisa diem jadinya gak bisa diem gak bisa diem we need to input something gitu loh kita gak bisa diem jadi kayak kalau diem itu ada sesuatu yang salah you cannot just sit down with your cup of coffee and then just stare at the sky for 5 minute harus ada mental break kalau enggak nanti ya ketika lu kerja udah sibuk nih lalu ketika lu jam makan siang break makan siang lalu sambil makan nyendok di depan lu hp informasi masuk terus iya lagi maka ini makan oh capek satu dua ngapain jangan-jangan sampai-sampai nanti orang kalau mau kencing setelah buka celana hp di depan dia itu nyala nonton enggak kalau itu belum oh itu belum belum sampai se ekstrim itu ya karena cuma 15 detik iya karena gak ada urinoir ya kalau di mall gak ada urinoir sekarang di depan urinoir aja depan udah ada iklan ya kita sudah didistract juga dengan iklan kencing pun gak tenang kayak gitu so kita balik lagi ke misalnya jadi bahagianya itu apa bahagianya itu adalah ketika analogi paling sederhananya itu adalah satu gelas air diisi dengan lumpur lalu diaduk butek nah saat ini kita butek sehari-hari itu bahagia itu adalah ketika air buteknya itu turun lumpurnya lumpurnya di bawah air di atasnya bening kita harus capai itu yang kamu bilang zen itu damai 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 itu adalah ketika begitu bahwa ketika bahwa walaupun kita di hidup kita ada lumpur aduh harusnya gak kena tep walaupun di hidup kita itu ada lumpur tapi lumpurnya tenang suatu saat dia akan keaduk-aduk dengan masalah jadi kita bisa observe lumpur itu sebagai lumpur lumpur itu sebagai endapan tapi biarkan disana dan kita lihat itu sebagai sebuah endapan aja gitu gak usah campur dengan pikiran kita kita bisa bedakan antara oh ini masalah ini happiness harus bisa lihat seperti itu ada sebuah analogi juga orang suka bilang jadi di depan sebuah rumah sebuah rumah itu ada sebuah pohon besar jadi bapaknya setelah pulang kerja istrinya ada di rumah bapaknya setelah pulang kerja sebelum nyampe masuk ke depan rumahnya dia tempe lintangannya ke pohon pohon? pohon aku titipkan semua masalah kantorku hari ini pekerjaan ku hari ini ke kamu besok aku ambil lagi jadi dia pulang ke rumah dia gak bawa masalah kantor dia gak bete gak butek gak apa gak apa besok setelah dia bawa pergi ke kantor masalahnya dia ambil lagi aku titip ya atau ketika besok ke kantor dia ambil lagi masalahnya tapi ketika dia di rumah dia gak bawa masalah yang seperti itu itu sulit gak? sulit sebenarnya part of method yang sederhana tapi secara konsep kayak kita ke dokter dikasih aja paja sama dokter kita percaya gitu ya beliefnya jadi jauh ya menarik berarti jangan-jangan sebenarnya kita gak butuh happiness yang kita cari di luar ya dengan kita diem dan bisa memisahkan mana masalah kita dan mana pikiran kita itu bisa jadi bagian dari happiness ya? iya karena orang suka salah kaprah menganggap happiness itu ada di luar no oke happiness itu di dalam tapi bukan aspek luar sama sekali ini saya bertanya as a netizen ya nanti jangan diomelin karena pertanyaan lu goblok banget enggak enggak saya sebenarnya ngerti tapi saya berusaha untuk menjembatani gimana ceritanya si happiness ini ditemukan gitu tapi kan banyak orang percaya bahwa contoh ketika dia dahaga haus happiness itu kan sebotol aqua dan satu botol coca cola itu kan a different happiness for them walaupun secara instead of kebutuhannya sebenarnya sama-sama air walaupun nanti ada teorinya karena soda dan manis terjadi tabang tapi kan untuk happinessnya meledaknya kan di soda langsung boost up lah the happiness gimana caranya masih bisa bilang happiness itu ada di dalam badan ketika kita ada struggling atau kita ada pain di dalam yang harus kita beresin dari luar oke satu poin pertama adalah apakah kamu haus itu hanya akan sekali hausnya dalam kehidupan kamu ini enggak haus itu jadi sebuah rutinitas pasti akan banyak banget kan enggak mungkin kamu sekali minum doang terus enggak haus selamanya oke dipahami it's gonna become and go oke dan sometimes kamu tidak bisa minum soda doang kan akhirnya betul harus dilakukan juga nanti setelah soda ganti menjadi sodanya lama-lama bosennya soda ya oh mau yang lain jadi kita selalu mencari alternatif-alternatif dari luar yang enggak habis-habis gitu untuk me-accomplish bahwa happiness kita ini loh ternyata enggak ada bentuknya ya terlalu instant solusi-solusi luar itu berarti contoh kita yang tadi lah anggaplah soda oke berarti soda yang pertama happy-nya memang anggaplah masih 100 haus lagi soda kedua berarti belum tentu tuh udah 100 ya kalau enggak kita harusnya cukup puas dong dengan satu merek namanya Coca-Cola misalnya atau merek apa kenapa sekarang harus merek ABCD AFGH teh pucuk aja sekarang teh aja sekarang dulu teh botol sekarang ada teh pucuk ada IT ada ST ada ini ada ini karena si isi sama-sama teh iya iya ngapain gitu loh jadi orang mencari oh gue udah bosen sama teh botol gue mau coba ST lah teh juga iya iya pake gula kenapa kenapa aqua sekarang kita gak bisa minum air doang gitu oh sekarang yang harus ada manis-manisnya gitu pada air berarti yang objektivitas yang kita cari di luar hanya untuk perwujudan happiness-nya kita aja ya secara instan doang secara instan doang walaupun itu bukan the true of-nya ya gak mungkin the truth karena ketika misalnya gini ya kita kita ngomong lah kita jalan-jalan di Jakarta paling gampang ke puncak kita macet-macetan ke puncak 3 jam loh 3 jam, 4 jam lalu disitu healing katanya maka-makan udara dingin nginep di vila pulangnya macet lagi 4 jam are you saying that you were happy gitu loh nyampe pulang bukan EBT juga akhirnya nyampe lagi di rumah setelah macet 4 jam lu merasa lega ketika lu nyampe di rumah menarik atau misalnya lu merasa lega ketika lu nyampe di puncak vilanya oh happy 2 hari terus ketika pulang ya si supirnya udah aduh mati lah 4 jam lagi di jalan semoga cepet nyampe rumah setelah nyampe rumah happy-nya keluar lagi ya menarik terus ketika yang kita mengatakan ketika hari Jumat kakaduh ku stress ku butuh healing kita ke puncak yuk lu kan bayangin perjalanannya aja jadi ada stress buat supir ya iya buat supir kalau buat anak kan menyenangkan karena anak di mobil main dan segala macam bagi anak kita gak bisa ngomong lah ya hidupnya cuma hari itu juga dia belum punya parameter ya tapi buat kita IC sebenarnya struktur atau the real of happiness yang kita cari jangan-jangan di happiness tersebut juga ada pain yang sebenarnya kebelah dan kita gak ngeliat itu salah satunya sudah tadi habis kita minum pun mungkin masih jadi makin aus mungkin ya jadi kita mengatakannya adalah kita tidak punya kebahagiaan sejati tapi kita yang punya adalah penderitaan yang tertunda atau penderitaan yang berkurang kebahagiaan sejatinya gak ada gak ada adanya penderitaan yang tertunda penderitaan yang berkurang penderitaan yang tertunda oke bahagia sejati itu harus dari dalam oke dari luar itu gak bisa dia hanya sementara jadi kayak apa ya ya sementara misalnya gini kita menua kita menua itu kan pasti dong pasti lahir sakit lahir sakit tua mati lu mau pakai operasi di korea lotion-lotion anti-aging penghilang kerutan kolagen botox sementara kan lu tetap akan menua dan mati nah itu yang aku maksud dengan sementara penderitaan yang tertunda itu seperti itu bahwa ultimate penderitaan bahwa kita akan tua dan mati gak bisa dihindari tidak ada satu orang pun di dunia ini baik dari agama manapun itu yang bisa menghalangi datangnya kematian gak akan bisa tapi yang bisa kita lakukan adalah kita slowing down nah sama dong ketika kita mengatakan mencari kebahagiaan eksternal ini itu kan hanya menunda sih penderitaan yang sesungguhnya datang kayak gitu karena aku merasa sekarang dengan kemarin kita kemarin situ tuh sama guru-gurunya ke Bandung misalnya wah sekarang semua orang mencari tempat-tempat yang instagramable bisa dipoto aktualisasi diri padahal itu cuma sebuah gedung yang dibikin seakan-akan seperti itu belakangnya kan kosong kayak orang bawang bikin mirip Santorini lah Eropa lah itu kan shell-nya doang belakangnya kan tak ada isinya jadi cuman-cuman supaya fotonya bagus kayak gitu-gitu tapi gak sebenarnya tak ada jadi ketika mereka itu tujuannya apa? konten konten itu ngapain sih? meminta pengakuan dari orang lain tergantung berapa like yang dia dapet kalau ada orang yang nge-like keren ya wah bagus ya tempatnya ya segala macem dan segala macem terus kamu mau cari apa? itu hanya sementara kan? gitu loh buat apa? dulu semua orang Facebook sekarang foto Facebook ada yang lihat lagi sekarang IG setelah IG oh kita heboh nih di IG dan segala macem tiba-tiba IG ditinggal ganti lagi ke TikTok nanti suatu hari ganti lagi ke Tok-Tok nanti suatu hari lagi gak akan selesai gak akan selesai kecuali motivasi dasarnya memang dia mencari uang nah kecuali itu kerjaannya kecuali itu kerjaannya oke atau mencari suatu hari mencari pasif income ya mencari ya tapi kalau kalian membuat si pihak tiga ini sebagai sebuah sumber kebahagiaan itu yang jadi masalah betul karena itu yang lebih jauh tidak stabil dibanding badan kalian betul atau dibanding pikiran kalian resume sedikitnya adalah pikiran yang tenang berarti sumber kebahagiaan yes pikiran tenang adalah sumber kebahagiaan tadi kan Boy bilang mengatakan bahwa kalau misalnya ada sebuah keluarga yang hidupnya berkecukupan tapi happy tapi atau orang yang berkehidupan kaya raya belum tentu happy karena kan masalahnya tetap sama masalahnya ada di perasaan bukan di jumlah uangnya jumlah di rekening betul apakah orang kaya tidak punya masalah ya punya dia mungkin tidak punya masalah duit tapi dia punya masalah relasi dia punya masalah berebutan harta berebutan jabatan tapi kan itu yang kadang-kadang tidak dimasukkan ke dalam di internet kayaknya semua hal bisa dibeli dengan kekayaan semua masalah itu kayaknya tidak ada karena kan kita tidak merasa bahwa si instagram atau si di social media ini menampilkan painfulnya gak ada kan painful di instagram semuanya kan happiness gitu loh ada yang mengatakan itu apa tuh it's better to cry in your bmw ya iya sih udah bmw juga sih depends on ya it's better cry on your bmw iya itu kadang-kadang orang orang yang sudah punya ekonomi baikpun mereka pun tidak speak up bahwa suffernya itu dimana dan tidak melihat ini sebagai sebuah suffer gitu loh harapannya adalah biar orang-orang yang sederhana atau orang-orang yang lagi merintis sepakat bahwa suffer tuh ada gitu loh karena orang yang sederhana atau orang yang masih merintis merasa ini gue suffer karena gak ada duit jadi ada orang yang menganggap bahwa oh gue gak bisa bahagia karena gue gak punya modal gak punya uang entah itu gak punya uang ngebahagiain orang tuanya gak punya uang untuk bisa tidak hujan-hujanan atau tidak punya uang untuk bisa ngemol dalam tanda kutip nge-spend 200-300 ribu ketika sekali ngemol ada moment of truth dimana gue harus punya duit is it as a motivation or is it as apa menurut kok boleh tergantung melihatnya kalau secara basis manusia ya kita lahir sebagai manusia kita punya tiga musuh utama yaitu ketidaktahuan keserakahan dan kebencian ketidaktahuan keserakahan dan kebencian jadi kadang karena kita tidak tahu mana baik dan benar kadang kita ngikutin arus arus dunia arus dunia ngarahin kita kemana oh sekarang semua orang berusaha menjadi influencer nih gue punya muka yang gak jelek-jelek amat lah kayaknya gue bisa nih karena ketidaktahuan itu mereka mengikuti arus jadi sekarang semua orang berharap untuk bisa bekerja di dunia entertainment atau di dunia hiburan lah ya dunia influencer lah ya seperti itu lalu ada rasa keserakahan keserakahan itu bisa jadi juga kita generalisir sebagai ketika melihat instagram orang atau story orang dia merasa aku juga pengen begitu makan di five star hotel jalan-jalan keluar energi kan instagram itu tidak pernah isinya yang menyedihkan kan tidak pernah isinya yang walaupun ada dikubur dalam-dalam instagram gak dikeluarin isinya yang selalu yang bagus-bagus jadi bagi orang yang lemah di urusan kebencian dan keserakahan ini apa namanya ya yang akan jadi pengen itu juga bisa jadi drive jadi drive kita bisa drive ketidaktahuan bisa jadi drive keserakahan atau bisa jadi drive kebencian gue sebel banget sama lu gue gak mau jadi seperti itu misalnya dan tiga hal ini menjadi pedang bermata dua juga ya motivasinya baik karena tiga hal ini bisa jadi good way dia bisa merubah hidupnya kalau yang jadi buruk malah jadi apa-apa ya karena berarti kan ujungnya-ujungnya tujuan kita selalu ke just money tidak pernah ke rohani atau kita ngomong ya selalu ke duniawi dan tidak pernah ke spiritual jadi mungkin dia bahagia secara secara duniawinya dalam artinya kita ngomong KPI jumlah rekening properties dan segala macam tapi apakah inside dia happy apa enggak di dalam badannya sendiri jadi kalau kita balik lagi menurut saya bahagia itu ya tidak di luar berarti part of kalau misalnya untuk agama-agama lainnya beriman itu part of happiness ya ya kan ada orang yang merasa bahagia ketika dia dekat dengan Tuhan dekat dengan Tuhan berada dekat dengan kitab suci-nya dia membaca kitab suci bagi dia itu menyenangkan and it's a good way minimal gini deh kalau Dalai Lama mengatakan kalau saya tidak bisa kalau saya tidak bisa membahagiakan orang lain minimal saya tidak menyakiti orang lain oke karena bukan plus kan kalau membahagiakan memberikan nilai tambah tapi ini kita di nolnya deh ya minimal minimal kita baseline kan agama kan tujuannya itu supaya kita tidak kalau apa namanya tidak terlalu ekstrim ke salah satu ke salah satu jalur gitu jadi membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik sebenarnya seperti itu apakah definisi baik itu adalah bahagia ya harusnya iya setiap kali kita lihat ada orang di jalan lalu kita kasihan lalu kita berdana itu rasa bahagianya real banget loh yang lebih terbilang endorfinnya itu endorfinnya tinggi sekali orang-orang yang melakukan baksos endorfinnya tinggi sekali gitu loh dibandingkan dengan lu lagi dahaga lalu lu makan boba endorfinnya jauh dibandingkan dengan yang beda baksos pasti beda 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 iC jaman dulu sih gua gak tau ada istilah endorfin itu tapi sekarang dengan dengan informasi seperti ini kan ternyata kan hormon itu bisa diturun ya ada endorfin ada kortisol dan segala macam oke berarti sebenarnya kalau misalnya ditanya orang-orang yang sedang berjuang demi hidup dan keluarganya bisa pulang ke rumah atau membuat sebuah apa ya apa ya meditate gak sih buat dia pulang atau balik ke imannya atau ke Tuhannya untuk dia zen atau damai sejenak entah itu sholat entah itu berdoa di depan altar entah itu berdoa di gereja hari minggu atau kan ada yang berdoa di rumah juga sama keluarganya itu bisa jadi itu zen mode-nya mereka atau damai yang bisa dibuat tanpa urusan iming-iming duit ya harusnya harusnya dan itu natural natural tapi harus diusahakan gak bisa harus diusahakan iya dong pergi ke pergi beribadah itu kan gak 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 as simple as gak simple as that jalan aja gitu ada motivasinya ada rencananya ada ya painful yang harus dilewatin malesnya apanya berarti kalau misalnya dibilang sekarang itu orang itu jangan-jangan gak tahu apa yang mau dia cari ya mereka bingung sebenarnya kalau mengutip kata-kata lu algoritmalah yang mendorong mereka we are being controlled oh teori konspirasi we are being drive lah ya kita we are being drive by algoritm iya untuk menyadari itu berat ya sebenarnya itu perjalanan masuk ke diri sendiri yang lu tadi bilang zen meditate dan segala macem kalau di kalau di kristal misalnya ada retret di buddhist ada retret kalau di muslim mungkin ada santren gilat atau apalah segala macem ya hal-hal seperti itu kan ya harus harus dilakukan bagaimanapun juga orang-orang yang terlalu duniawi nge-balance nya adalah harus ada di spiritualnya juga bisa gak karena apa sih namanya itu trigger dari eksternal itu saat ini terlalu rampant terlalu sadis dia kenapa? karena distraksi kita tuh datang dari hp yang jaraknya cuma satu tangan bahkan gak pernah lepas dari tangan kalau zaman dulu sebelum dunia internet kita kalau gak lagi setelah pulang sekolah gak ada kerjaan ya kita keluar main layangan main gundu nangkep ikan dan segala macem kalau mau beli mainan pun ke superstore lumayan jauh 34 menit sekarang kan semuanya ada di hp di hp itu sekarang ada entertainment ada kerjaan ada sosialisasi ada games the whole world lah ya the whole world hp itu kalau hilang tuh lebih stress ya sih bener dari pada KTP KTPnya udah di foto di hp iya karena KTPnya ada di mana ada fotonya ada di hp oh ya ampun karena sekarang kita bayar barang makanan dari hp go food go set it's okay untuk teknologinya tapi tidak oke untuk entah psikologinya atau uncontrollable jadinya ya hal yang kita gak bisa kontrol sama sekali ya sampai kita juga lupa itu sebagai sesuatu yang harus di kontrol jangan-jangan jadi kalau kita ada istilah satu lagi yang namanya melekat attachment jadi apakah kita terlalu attach apa enggak cara ceknya sederhana ketika lu berpisah sama dia seminggu lu tahan enggak atau ketika lu berpisah sama dia berpisah sama dia selama setengah hari lu tahan enggak jadi gitu saya agak kesulitan tuh jadi suatu hari saya kan suka bawa dogi saya jalan-jalan ke pik tuh Batavia Batavia Cove kan saya lupa bawa HP dari jam 12 sampai jam 8 malam gue tak pegang HP pikirin tuh gabut juga gitu ya gabut juga tapi ya oh jadinya saya bisa melihat langit bisa melihat orang-orang di sekitar saya dengan sadar ketika lagi makan gue mau gak mau ngobrol without any interruption ya gue gak bisa pegang HP HPnya tak ada ya kan kayak gitu jadi makanya namanya retret tuh apa sih dalam bahasa Inggris tuh ada retreat retreat tuh kan mundur 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 itu apa ya mundur sejenak dari urusan duniawi healing yang sesungguhnya harusnya itu mundur ke belakang bukan healing itu adalah malah nambah konten gitu loh lalu berharap orang mengkomentarin konten lu wah cakep ya wah bagus ya wah ini ya kalau keluarnya begitu kita mencari pujian kalau keluarnya bukan itu kan itu yang lebih kalau keluarnya apalah ih kan mending kesini generasi mendang-mending generasi mendang-mending kan mendingan kesitu lebih bagus ci kesini lebih ini gak jadi happy iya gayanya begini hmm malah dikomentarin negatif sama netizen berarti oke menarik menarik berarti sebenarnya healing yang definitifnya mengobati adalah memberi jeda ya bukan itu memberikan sebuah asupan baru buat badan jadi kayak gelas gelas lumpur tadi justru kita harus memberikan dia waktu untuk dia mendem jangan malah ditambahin bubuk kopi merica garam lama-lama makin tebal makin tebal makin tebal makin penuh makin penuh makin penuh makin pusing i see kupikir saat ini yang kita kurang itu adalah itu waktu untuk berada bersama diri sendiri i see iya sih iya sih aku mulai sekarang dengan dengan dunia metode yang sangat rampen seperti ini aku malah merasa pengen mencari kelas-kelas meditasi oke kayak maksudnya lu kan pasti bingung dong kok boleh ngomong begitu karena harusnya aku boleh bisa melakukan itu di rumah dong kenapa gak lu lakukan sendiri ya itu distraksi tapi ketika kita ada komunitas mau gak mau lu datang ke sebuah tempat misalnya di PJ tiap hari minggu ada jam 12 jam 1 sampai jam 2 30 entah kenapa rasanya pengen ke situ kayak seakan-akan i need a place i need the community where i can be myself and just be quiet just be quiet bisa lu duduk malu mau meditasi mana bisa ya paling yang di jenggut anak dikit aja anak lu dua kan yang segala macam gak mulai diganggung gak papi-papi mau kesini mau kesini gitu kecuali lu punya satu ruangan khusus yang lu bisa kunci dan dia kedap suara oke itu di kunciin di luar lebih tepatnya ya ya karena itu karena kita ngomong tepatnya kan bahagia jadi happiness yang dasarnya adalah ketika batin kita tenang tidak ada disruption dari luar kita ada di dalam diri kita dan kita sadar diri kita hidup diri kita bernafas punya keluarga cukup disadari aja kita ada di mode itu ya dan itu kuncinya tadi yang dari awal cukup kalau kita tidak merasa cukup boy kita tidak kita gatel untuk selalu mendapatkan sesuatu yang baru tapi untuk beberapa orang itu kan sebagai bukan sebuah hasrat sebagai motivasi untuk kita gain more kalau kita gain more kalau memang kalau memang dia mau gain more ya tapi kan ada orang yang berlindung dibalik kebahagiaan gue akan buka cabang demi meningkatkan apa namanya mengurangi pengangguran gitu kan kalau motivasi lo baik ya of course tapi lo bahagia gak ngejalaninnya kalau lo siap untuk ngejalanin itu it's okay misalnya kita ngomong politik caleg caleg-caleg itu semua orang mengatakan bahwa gue keluar duit 5M untuk bikin lo liat ya baliho-baliho itu kan saya sama admin saya suka iseng nanya itu baliho segede gitu bayarnya berapa ya itu bisa ratusan juta lo di Gading Serpong itu negara beda gak ada kan baliho disini gak ada emang gak boleh oh bagus ya iya lumayan pak jadi kita gak agak disruption gila itu daerah saya itu ya jembatan itu ya bendera semua lebih rame dari 17.1 kalau kata netizen saya lagi jalan misalnya mau ke kantor ditabukin sama caleg kena benderanya kan di samping ya bener-bener ditabukin caleg kata netizen jadi apa namanya harus ada rasa cukup ini rasa cukup ini yang mencegah kita kecuali ya tadi ngomong ada motivasi lain lu ada motivasi lain yang lu pengen kerjakan dan lu gak stres menjalaninya lu enjoy walaupun itu gagal walaupun itu gagal kadang orang-orang takut gagal oke karena gagal stres tapi kalau lu gagal dan lu gak stres fine jalanin misalnya tadi lu bilang tukang cilok kenapa sih lu gak bangun cabang seribu lah iya bahkan boleh bangun cabang tapi ketika bangun cabang itu bikin penderitaan yang baru bagi lu buat apa kecuali motivasi lu itu aku mau buka cabang karena supaya aku bisa punya lebih banyak pegawai lu jalanin dengan tenang betul karena ketika gagal oh yaudah gak apa-apa motivasinya udah baik udah tau yang mau rencana dihadapi apa iya jadi kata cukup dan kata motivasi itu penting sekali why you do what you do itu harus penting sekali jadi teman-teman kalau suka baca misalnya aku saranin baca bukunya Simon Sinek find your why gitu loh jadi carilah kenapanya why kenapa kamu mau melakukan itu apa gitu in the end in the end why yang tertinggi itu adalah why yang spiritual i see mungkin di tingkat-tingkat awalnya kita mencari uang segala macam lalu harusnya mencari apa namanya apa yang bisa kamu berikan kepada kepada dunia dong saya merasa saat ini anak-anak langsung meloncat ke yang tertinggi oh mereka care dengan care dengan bumi care dengan perang care dengan ini care dengan plastik care dengan itu ya kan ya seperti itu agak berat ya berat memang kalau bahasnya makin alam iya 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 belum lagi kalau kita ngobrolin seberapa painfulnya attachment itu sendiri yang mempengaruhi happiness ya karena ketika kita ya tadi kok boleh ketinggalan handphone aja lumayan painful jadinya ya jadi ada rasa suffer aduh tinggalan nih ada yang kontak atau enggak gelisahnya dapet gitu loh untuk bisa nge-release itu kita butuh waktu i see begitu sama kayak kita kita gak sadar kita sebenarnya addicted ya gak sih kita mengkondem kita menghina orang-orang yang ngerokok menghina orang-orang yang judi online mabuk-mabukan main cewek dan segala macem tapi kita sendiri kita gak kita sendiri kita gak sadar kita addicted kita addicted dengan medsos cobain aja coba gak pake medsos namanya unplugged ya coba unplugged coba 24 jam hari sabtu gitu coba hari sabtu kamu unplugged gak pake hp dari pagi sampai malam atau sampai minggu pagi tahan gak tes aja tapi minimal itu bisa menjadi sebuah terapi atau metodologi untuk kalian tidak terattach sesuatu yang beneran ganggu ya di Hindu sendiri ada hari nyepi kan betul dimana di Bali satu hari orang gak ngapa-ngapain maybe it's a good practice di Bali juga ada tuh baru lewat di instagram aku dia retret tapi buat all religion semua religion 5 hari gak boleh ngomong 5 hari gak boleh baca 5 hari juga gak handphone segala macem bentuknya retreat dan lumayan menarik itu healing yang sesungguhnya bakal begitu gak mau ngomong gak baca itu kalau kamu keluar dari situ ya pasti rasanya bahagia banget aku jamin pasti bahagia banget tapi orang-orang yang pergi dari luar negeri belum satu bahagia pulang mendarat harus berhadapan dengan imigrasi antrian imigrasi tapi kan aktualisasi dirinya dapet pak betul aktualisasi adalah bahwa lu bercerita sama orang aku udah pernah lu pergi atau mungkin beda motivasinya kalau kita ngajak orang tua kita untuk memang kesana beda the other case atau motivasinya tapi kalau motivasi dasarnya gue mau happy gue keluar negeri motivasi dasarnya ini sembuh nih ya sebenarnya betul jadi makanya sebalik lagi kita kalau tadi definisi bahagia itu adalah motivasi kamu untuk bahagianya apa lalu standar cukup kamu sampai mana semua orang harus punya standar cukup kalau kamu tidak punya standar cukup kamu gak akan pernah bisa bahagia karena kamu the sky is the limit jadinya no limit iya jadi the sky is the limit no limit jadinya jadi kamu akan selalu merasa ini gak cukup ini gak cukup ini gak cukup ini gak cukup punya mobil satu gak cukup punya mobil dua gak cukup punya mobil tiga gak cukup dengan Hotman Paris pun masih cari duit ya pak betul padahal Hotman Paris kalau duduk ngongongan kakinya udah bahagia tapi mungkin ya dia merasa dia punya mungkin dia punya passion ya punya motivation the other side of motivation atau kadang kalau sudah kalau kita ngomong ke Hotman Paris adalah semua orang tahu dia semua orang minta tolong sama dia 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 bawa kangco pun dia ada kangco karena orang nyari dia kan kalau kita buka toko kan lu udah puas ya lu kan gak ada orang yang cari lu misalnya kalau gue punya kemampuan untuk menyembuhkan orang ya walaupun gue bilang gue pensiun ada orang yang datang minta tolong kan gak bisa gue tolong jadi kadang mungkin orang mengatakan gue udah merasa cukup kok tapi ya bisnis datang aja dengan sendirinya buat orang yang lagi nyari duit nih kan ada orang nyari duit ngegeser bahagianya dulu is it okay for it? ya kan lu bisa nyari duit dengan bahagia dong tapi kan ada di moment of truth gimana orang-orang yang tanda kutip gaji UMR kan bentukannya adalah klise ya karena banyak juga orang yang tidak gajinya UMR untuk ngedapetin itu kan painful tuh is it okay for them? untuk ya lu bilang apa yang tadi? resilience resilience berarti apakah dia resilience atau memang ya lu keep going karena ada motivasi yang lu kejar atau gimana metode berpikirnya dia gitu karena kan metode berpikir mereka pada umumnya atau kita pada umumnya ada yang mau kita kejar nih tapi ini painful semua gitu tapi kadang-kadang kita juga gak terima gitu saya kadang takutnya adalah bahkan orang gak sadar bahwa dia harus punya A-nya ini kadang orang gak tau dia harus punya A belum tentu yang dikejar itu adalah hal yang dia mau do you know what you want? why do you want it? i see berarti book why terhadap apa yang mau dikejar tapi balik lagi why-nya ini diobservasi karena orang sedangkan sederhana menjawab ya gue mau kaya definisi kaya itu apa? menarik kaya seperti apa yang lu mau? betul oh seperti Bill Gates? ya gak mungkin gak bisa kita secara fakta mengatakan gak mungkin orang mengatakan mungkin ya lu coba gaji lu berapa sekarang? kecuali lu punya revolutionary ide di kepala yang bisa mengubah keadaan suddenly suddenly lu menemukan obat apa? kita di Pfizer ya apa di Sinovac ya kemarin Indonesia itu iya kayak gitu-gitu itu di uang banding berapa oh jangan-jangan apa yang kita mau cari bukan itu yang kita mau balik ke motivasi dasarnya jangan-jangan harta benda itu bukan sebuah hal yang bisa jadi actual kebadan kita what you need is probably not what you want ya itu sering diomongin tapi susah pak buat actualin pak betul nah jadi sekarang kalau begitu bagaimana dengan dengan orang-orang yang resilience dalam kata resilience itu ya sambil sambil kita bekerja mati-matian ya harus set goalnya kalau bisa diganti-ganti kita mix and mix sampai kita enjoy the moment harus harus bisa gak bisa enggak karena gini kalau kamu kalau kamu stuck di kondisi kamu sekarang terus kamu gak punya goal lalu serakan-akan mengatakan yaudah lah biarkanlah hidup mengarahkan saya kemana ya atau ada juga yang mengatakan ya berserah diri terhadap keadaan tapi berserah diri terhadap keadaan itu jangan kayak stereofoam terombang ambing di lautan betul karena kita can drive it gitu ya iya kita haruslah seperti sebuah kapal yang punya layar layarnya mau diarahin kemana walaupun anginnya kemanapun kapal ini bisa tetap ketujuan betul nah kalau kapal diarahin kemana kan berarti kita butuh nahkoda karena kita bingung nahkodanya siapa gunakanlah agama sebagai nahkoda dong kenapa enggak karena agama ngajarin yang salah iya kan kita bingung kamu kemana ya kita ya oke aku punya kapal aku punya layar aku enggak punya nahkoda nahkoda aku siapa dong yaudah agama mulu kalau kamu bingung kalau enggak ya mentor jangan medsos ya iya jangan medsos mentor mentor ya mentor gitu loh bergurulah dengan siapapun itu yang bisa membuat kamu jadi lebih baik apakah mentor harus lalu spiritual ya enggak juga bisa mentor duniawi atau segala macemnya karena pada ujung-ujungnya si Bill Gates saking kayanya keinginan dia sekarang adalah aktualisasi diri Gates Foundation apa segala macem aktualisasi diri karena secara duit dia udah berlebihan oke dia harus tetap punya tujuan enggak bisa enggak kamu enggak bisa hidup berteromang ambing seperti stereofoam di lautan itu kamu harus seperti sebuah kapal punya layar ada anak koda berarti kalau di sisi lain hampir semua orang sepakat beriman itu hal yang baik tapi masalahnya kan ya gitu juga kita juga ikutin prinsip kebarat-baratan pensiun dini lah gini lah itu kan metode barat banget pensiun dini itu kita orang China kakek kita umur 80 bisa jualan beras jualan beras betul jadi kalau kita prinsip sebagai orang Chinese ya mengatakan bahwa ketika kita tua enggak ngapa-ngapain juga pusing painful gak ada kerjaan itu pusing juga jadi banyak orang yang pensiun di umur 50 dan 55 misalnya setelah pensiun mereka stres karena bingung karena tiap hari mereka terbiasa dengan dateng kantor jam 8 pulang jam 5 dengan masalah yang ditimpa rutin sumur hidup jam 8 pulang jam 5 selama 25 tahun 30 tahun dia bekerja lalu tiba-tiba pak bapak pensiun tak stres bangun jam 8 dia bengong mau ngapain ya ngopi udah sarapan udah nganter cucu udah terus apa bingung gak ada lagi nah itu faktor aktualisasi dirinya jadinya yang dia cari nanti akhirnya ikut komunitas burung komunitas catur senam tai chi main main apalah segala macem harus begitu sampai orang sudah tua pun ya karena mungkin dia berpikir daripada gue gak ada kerjaan ya gue jualan beras buka toko dan segala macem so what do you want in life itu harus tahu kalau pun gak tahu pulangnya ke iman jangan ke medsos karena medsos adalah yang bisa didrive sama algoritma didrive sama orang yang ngomong medsos itu tuh kayak kayak buffet kayak toko-toko di restoran gitu loh kayak kita biasanya mainnya ke pasar basah lalu tiba-tiba kamu main ke Plaza Senayan City jauh ya pak ya kamu lewatin toko Jawa Hermes Louis Vuitton dan segala macem toko-toko yang mana kamu tahu kamu gak akan sanggup kamu masuk pun tak berani karena cek harganya aja udah gak usah udah stress nah medsos itu seperti itu kayak kita di luar jalan-jalan di mall mallnya yang jualannya barang-barang begitu too far to reach tapi karena sering lihat jadi attach ya attach attach jadi pengen muncullah KW bener lagi bener lagi banyak lagi yang di luar iPhone sekarang keluar merek Xiaomi Infinix dan segala macem semua aja kan mirip kan dengan iPhone karena ya kita boba empat ini sulit menarik menarik banget at the end of the day kalau kita kita udah hampir sejaman lebih at the end of the day ketika kita siapapun dia orangnya baik dari yang struggling mau cari uang sudah beres cari uang apa yang mau dicari apa yang kau bule mau talk to them as a person yang you will get your happiness disini atau what you want to tell to them kayak ya buat orang yang nyari happy nya diet kan masih banyak ya pak orang tua sudah tua masih punya tambah istri masih yang berjudi masih yang umur 80an ngerokok sambil nongkrong sama temennya gitu loh masih find what they want masih find what is their happiness masih loh nyari sampai sekarang masih loh tanda kutip ke tempat pijet plus masih loh untuk cari apa ya namanya ani-ani baru lainnya in the case itu ada dan banyak enggak dikit banyak di posisi itu orang jadi ngeliat ani-ani aja sekarang bikin konten pak gimana caranya dapet handphone terus kontak bapak-bapak senang terus nongkrong di mal di other case itu yang ada di pasar masalahnya kalau misalnya this is your last statement bahwa maybe you can be disini atau maybe disini ini memang bukan jalan yang lu tapi mungkin lu harus nyoba buat ngejar hal ini nyoba untuk ngejar hal ini maksudnya kan kita ngomongin happinessnya nih ya siapapun kalian yang masih cari happiness atau enggak mungkin ada metode dari lu atau apa yang ini is your last statement balik deh ke sini atau ini happiness loh sebenarnya jangan 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 membuat happiness itu sesuatu yang lu definisikan tapi happiness tuh kayak gini lu bisa observe lu bisa lihat atau apa buat gue denger juga mungkin poin pertama saya adalah happiness tidak dari luar happiness tidak dari luar harus dari dalam it's a part of resume yang tadi ya iya harus dari dalam bagaimana cara mencarinya ya itu quiet moment kalau kita kalau kita enggak mau terlalu religious ya ya quiet moment ikutlah saya sekarang melihat banyak kelas-kelas meditasi yang didatengin oleh beragam agama kok agama apapun itu ya enggak perlu yang harus kamu merasa kalau saya ikut meditasi di tempat itu saya akan berubah agamanya enggak sekarang enggak se enggak se ekstrim itu enggak se ekstrim itulah sekarang mah seperti itu jangan takut jadi carilah ya quiet moment jadi harusnya healing kamu itu adalah seperti itu healing itu bukan bikin konten jeda healing itu adalah jeda justru healing itu adalah ketika kamu tidak pegang hp misalnya kalau zaman sekarang i see seperti itu ya atau misalnya orang yang main gamer 24 jam ya berhentilah main game selama 24 jam and feel it gitu maksudnya seperti itu feel the real you ya feel the real you jadi berkomunikasilah dengan diri kamu sendiri gitu loh jadi harus kebahagiaan itu bukan dari luar tapi dari dalam yang kedua adalah ubah motivasi kamu jadi motivasi yang benar ubah motivasi menjadi motivasi yang benar yes semua orang harus cari motivasi why-nya kamu untuk hidup itu apa sih sampai dia solid ya gak bisa undebatable lah betul orang-orang yang sudah sudah menemukan why-nya dia apa ya mau penderitaan seberat apapun dia akan tahan masalahnya saat ini why-nya orang-orang itu simple oh why-nya adalah saya punya anak anak saya butuh makan betul saya butuh kerja kerja apapun ada di depan saya saya akan tahan saya akan ambil saya akan kerjakan seberapa menderita pun itu apakah dikatakan kalau ibu ada pilihan lain mau gak mau tapi kan gak ada betul seperti itu jadi find your why bagi kalian yang belum berkeluarga yang masih muda-muda dan segala macem find your why cari kenapa why-nya kamu apa ya tiga adalah kamu harus punya standar cukup oke yang tadi kita ngomong kalau kamu tidak punya standar cukup the sky is the limit gitu loh ini memang rest area dulu deh ya yes harus punya rest area dimana kamu istirahat nyaman setelah itu kamu berpikir oke saya mau lanjut gak oke atau mau stay aja i see karena kadang-kadang orang kita bisa hidup dengan gaji 3 juta kita juga bisa hidup dengan gaji 4 kita bisa hidup dengan gaji 10 kita bisa hidup dengan gaji 20 gitu loh tidak ada yang mengatakan bahwa gaji 20 akan lebih bahagia daripada yang gaji 3 betul iya dong betul kayak gitu malah orang-orang maunya adalah bahwa mungkin suatu hari nanti ada teman saya malah yang punya mimpi suatu hari nanti dia akan ke Malang beli sepetak tanah disitu nanam sayur piara ayam gak perlu gaji kan i see itu bapak bukan 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 teman saya si Jimmy namanya i see sayur dia dapet telur dari ayam dia dapet itu gak perlu gaji kan i see berarti why-nya fine dulu ya untuk punya motivasi dasar yang benar kalau enggak kita akan seperti stereofoam yang terombang eming di lautan tanpa layar gak ada apapun ikut aja harusnya mau kemana ikut tanpa nakoda algoritma 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 medsos mau ngarahin kita kemana ya kemana lo menarik berani gak kita coba mengubah algoritma itu search aja sesuatu yang beda serem ya iya cobain lah kan dunia sekarang itu kan terbuka banget misalnya gini ya kita gak selesai-selesai jadinya ya sama gue sih memang gak bisa lama eh gak bakal cepet sih ketika covid gue tiba-tiba jadi tukang AC mendadak bisa mendadak bisa service AC mendadak bisa isi freon cuci AC gimana caranya kalau zaman dulu orang bingung ya gue beli tabung AC dimana sekarang semua saya belajar dari youtube saya pesen semua dari Tokped dan social feed dan segala macem yaudah coba apakah suatu hari nanti ketika apakah suatu hari nanti ketika gue pensiun gue akan buka bengkel service AC bisa jadi bisa jadi udah bahwa kemungkinan sekarang terbuka bahwa generasi yang sekarang pilihan bagi kamu itu sangat banyak sekali sudah sekarang tinggal kamu harus bisa menentukan kebahagiaan kamu bukanlah dari luar tapi dari dalam cari motivasi kamu dalam hidup itu mau apa what is your purpose of life atau ada sebuah buku yang telur mengatakan The Purpose Driven Life Purpose Driven Life ya ada ada satu buku itu lalu apa namanya punya standar cukup guru saya yang mengatakan ini dan gak akan pernah saya lupakan karena kamu harus punya standar cukup karena beberapa orang juga bilang dengan income 100-200 juta sebulan dengan orang income 2M sebulan udah gak ada yang lagi apalagi mau dibeli betul mereka sama-sama bisa beli BMW-nya sama-sama bisa beli mobil mewah bisa beli apa segala macem bisa jalan ke Korea Jepang dan segala macem sama mau ngapain lagi seperti itu ketika gini kalau kita ngomong aktualisasi dan segala macem ketika gelas ketika gelas kamu ini tidak penuh kamu tidak bisa memberikan ke orang lain kamu hanya bisa memberikan ke orang lain ketika gelas kamu sudah penuh dan lu ber you have access of things to give kalau kita selalu merasa kita kurang kok gelas gue gak penuh-penuh gimana caranya gue bisa kasih orang lain gitu ya itu merasa cukup dengan diri sendiri oh ini gue udah cukup karena ada orang suka bantuin gue dong ala gue sendiri aja gak cukup bantuin gitu dong tapi ada yang sudah merasa cukup yaudah lu mau gue bantuin apa-apa misalnya secara secara waktu karena ada orang yang gak merasa misalnya gini orang yang paling gampang dicontohin adalah punya toko punya toko hidup dari toko nya udah cukup tapi kita disuruh pak kita tutup toko ya dua hari oh jangan loh oh jangan dong padahal dia cukup tapi dia merasa wah gue tutup toko dua hari itu gawat bahaya padahal gak ada urusannya padahal ketika dia buka toko lagi ya pendapatannya balik kayak gitu karena tidak merasa cukup tapi orang yang merasa cukup ya tutup toko tiga hari atau dua hari untuk pergi baksos ke daerah mana membantu orang lain bagi dia gak masalah ya tutup toko aja pelanggan gue gak bakal kemana-mana seperti itu gak susah-susah loh ini menarik menarik ya mungkin nanti ada kunjungan lanjutan untuk kita membahas hal lainnya tapi itu sih yang bisa kita sharing atau kok boleh sharing about happinessnya itu sendiri karena menurut saya happiness ini jadi sesuatu yang seolah-olah rumit gitu loh padahal inside your body gitu loh gak diobserve sama sekali gak pernah disentuh tapi ngeliat dunia luar as your own happiness diakses malah bukan diakses malah bukan ternyata ya hampir the whole things atau the whole people yang orang kesini podcast disini ya balik ke keluarga balik ke iman ada hal yang baik karena ketika duit itu udah lu cari segimanapun happinessnya ya di lingkungan kecil lu keluarga lu orang tua lu cara lu berdoa atau beriman bareng sama mereka bukan uang yang lu dapet atau apa yang lu beli ujung-ujungnya ya menarik itu aja kali ya buat episode kali ya kalau gak kita banyak banget kalau gak kita terusin sampai 2 jam gak pusing juga ya itu sih semoga aja ada yang bisa didapet dari obrolan kali ini terima kasih banyak udah nonton sampai akhir semoga aja kok boleh bisa ngobrol lagi di episode lanjutan thank you banyak thank you banyak kok boleh thank you thank you banyak sudah datang semoga aja videonya bermanfaat see you at the next video pikiran si boy bye-bye selamat menikmati